Hai cek sound Oke teman-teman ada kesempatan kali ini saya akan review salah satu mobil yang sempat di limit ya di limitnya ini ya berupa stok bukan berupa waktu itu adalah Nissan Sirena Nismo C27 tahun 2019 jadi ini mobilnya bisa kalian beli di dealer Nissan di Bandung ya ini dia tempatnya tapi ini sudah abis stoknya jadi kalian nggak bisa beli lagi ya karena stoknya udah nol udah habis Pak Nah jadi untuk sekilas sih nggak ada yang beda ya dari mobil Nissan Sirena C27 yang biasa dia bedanya untuk yang paling kentara itu di bagian depannya ini Pak nah ini bagian bumper terus juga ini di bagian apa ya foglame ya ini dia bentuknya seperti ini seperti boomerang bagian apa ya housing ya temen-temen nah ini jadi untuk versi Nismo nya itu dia dibalut dengan dua warna yaitu warna putih dan hitam dan juga ada sedikit aksen merah di bagian bumper depan terus kemudian dia ada di side skirt ya side skirt kanan dan kiri tentunya seperti ini tuh dan juga di bagian belakang ini dia bumper belakangnya berbeda daripada Nissan Sirena C27 yang biasa teman-teman gitu teman-teman dan tentu saja disini ada emblem Nismo di bagian belakangnya dan juga di di bagian depan tadi sepertinya ada emblem Nismo nya ya Iya bener sekali ada emblem logo Nismo terus apalagi ya yang beda of file-nya ya file-nya beda tentu aja ini file-nya lebih cakep sih menurut saya ya ini file-nya ya file-nya seperti ini kemudian bagian spionnya ini tadi saya lihat juga beda kalau yang biasa dia itu warnanya eh enggak sih sama sih ya warnanya sama sewarna bodi cuma disini ada ya aksen-aksen merah gitulah di bagian spionnya terus ini door handle ada apa namanya door lock ya smart door lock gitu seperti itu terus hanya apa lagi ya ini ada emblem S hybrid ada emblem S hybrid disitu kemudian di bagian pintu juga ada emblem S hybridnya Oke mungkin untuk tampilan visual tampilan dari luarnya ya visual dari luarnya segini aja langsung aja kita coba Nyalakan mesinnya ya kita coba masuk kita dengarkan mesinnya ya ya jadi seperti itu ya untuk suara mesinnya ini dia mesinnya menggunakan mesin dengan kode MR20DD ya kalau nggak salah dia mesinnya itu 2000cc 4 silinder dia bertenaga 150 PS 150 HP torsinya 200 Newton meter dan itu-itu disalurkan ke dua roda depan teman lalu transmisi otomatis CVT gitu ya yang CVT khas Nissan ya itu Xtronic CVT Oke jadi langsung aja kita bawa jalan ya kita akan coba untuk pertama ini kita akan tes dia di nol ke-100 ya teman-teman tak akan lihat nih apa namanya torsinya ya torsinya dari nol ke-100 ini dapet berapa detik nih Oke kita akan tes nol ke-100 dalam 3 2 1 go nah sekarang kita akan lanjutin sampai top speednya ini kita akan cari tahu ini top speed mobil ini berapa sih Apakah sama ya seperti nisan serene c27 yang biasa ya jadi buat teman-teman yang nanya ini mobilnya udah di upgrade belum ini sama sekali belum saya upgrade belum saya otak-atik belum saya macem-macem min lah jadi saya melihat banyak player ini di banyak teman-teman saya yang membeli mobil ini dan udah dimodif segala macem udah dicaparin terus ganti velg ya dan udah ganti warna tapi kalau saya sih belum saya belum apa-apa ini mobil dan disini kita lihat top speednya ada di angka 100 lebih ya Oh 200 Oke 200 kita sudah dapat top speednya di angka 200 km per jam teman-teman aduh kilometer kemarin saya udah dikasih informasi sama teman saya ya Bapak Daniel terima kasih informasinya kemarin dia bisa 200 km per jam lebih kalau di dileti meternya di angka berapa ya 240 km per jam kalau nggak salah Yap seperti itu Oke sekarang kita akan coba radius putar baliknya kita akan putar balik di sini aja apakah bisa ini dalam sekali belongan Oke bisa-bisa banget bisa banget jadi di perkotaan ini ya cukup oke lah cukup oke nah ini untuk handlingnya sendiri sih ya ginilah ya khasnya MPV boxy yang tinggi lagi gitu ya limbung sih cuma limbungnya nggak sampai yang nggak sampai yang kayak mau keguling gitu dia limbung tapi dia limbungnya itu ada kayak ditahan gitu jadi nggak kayak apa ya teman-teman kalau tahu terutama Gizang Innova ya di kartu dari Indonesia di dia akan limbung sehat udah sampai ke ini ya udah nggak kebalik gitu kalau ini masih aman Oke kita sudah berada di tarea tanjakan ya di vila ini di puncak temen-temen walaupun ini tanjakannya udah agak di nggak udah agak ini ya agak landai gitu tanjakannya enggak begitu terjal tapi nggak papa kita akan coba karena ini sudah di rework area ini Oke langsung aja ya kita akan coba untuk stop and go di tengah-tengah situ seperti biasa aja oke kita akan coba oke kurangin gasnya kita akan gas lagi oke dia jalan mundur dia jalan mundur oke oke ternyata dia bisa ya eh berhenti bentar walaupun agak sedikit mundur tadi dan ya ternyata bisa oke teman-teman jadi cukup sekian segitu aja ya untuk review saya review singkat saya mengenai mobil Nissan Serena Nismo C27 tahun 2019 sini jadi apakah mobil ini layak untuk di rebutin ya karena mengingat stoknya ini sangat terbatas ya kalau untuk gaya-gayaan aja ya untuk ya untuk koleksi aja lah mobil ini tidak untuk dipakai kebut-kebutan jadi untuk koleksi aja atau mungkin buat temen-temen yang mau rp ya roleplay pakai mobil ini ini ya cocoklah karena ya kalau rp kan kita nggak butuh mobil yang seberapa begitu kenceng jadi mobil ini sangat cocok untuk dibuat rp atau untuk buat koleksi teman-teman Oke teman-teman terima kasih udah nonton ya video saya sampai akhir saksikan terus video saya di channel anda bisa melalui dan sampai jumpa di video yang terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax